. Masyarakat desa CICRT begitu antusias menyambut kedatangan Bupati Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, Haji Andi Suhaimi Dali Munte STMT, dalam rangka kunjungan kerjanya pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan Bupati Labuhan Batu disambut begitu meriah oleh warga desa CICRT dengan tari-tarian berirama Melayu serta pengalungan bunga. Sebelum acara dimulai Bupati Labuhan Batu beserta rombongan dijamu dengan makan bersama yang telah disediakan di rumah Kepala Desa CICRT. Acara yang digelar di Aula Kantor Kepala Desa CICRT tersebut, sekaligus pelaksanaan acara sunat masal sebanyak 70 orang anak penduduk setempat yang kurang mampu. Adapun acara tersebut dihadiri Kepala Desa CICRT, Samsul Bahri, Camat Panai Tengah Amar Hasbulolotan, Bupati Labuhan Batu Haji Andi Suhaimi Dali Munte STMT bersama rombongan deri Rantau Prapat dan 13 Kepala Dusun Sedesa CICRT, Kepala Puskesmas Panai Tengah Irma Suryani SKM serta Ketua Partai Politik dan seluruh OKP dan para undangan yang hadir. Di sela-sela temu ramah bersama warga dan tokoh masyarakat setempat, Bupati Labuhan Batu menceritakan perjalanannya yang begitu sulit dikarenakan jalan menuju desa CICRT, hancur dan berlumpur bagaikan bubur. Walaupun rombongan Bupati dalam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 khusus mendaki pegunungan yakni motor trial, masih tetap sedikit terlambat akibat kondisi jalan yang rusak parah. Terima kasih tadi ada sebagian jalan yang masih rusak parah, sekitar mungkin 4 sampai 3 sampai 4 tidur. Jadi mudah-mudahan tahun ini sebetulnya sudah ada kerjaan itu, proyek itu. Tapi sama-sama kita ketahui banyak proyek yang diambil, ditarik karena kasus COVID-19 ini, saya kok pusing, makanya saya janji mungkin tahun 2021 kita tuntas jikan pembangunan jalan yang menuju sungai CICRT. Oleh sebab itu, Bupati Labuhan Batu berjanji akan membenahi jalan yang rusak parah sepanjang 9 km tersebut pada tahun anggaran 2021 agar roda perekonomian di desa CICRT menjadi lancar. Di penghujung acara Bupati Labuhan Batu Haji Andi Suhaimi memberikan cenderamata kepada 70 orang anak yang dihitan secara gratis tersebut. Cenderamata yang diberikan berupa kain kotak kepada masing-masing peserta hitanan masal yang dilengkapi dengan amplop berisikan uang. Sawaludin mengabarkan, dari kantor kepala desa CICRT Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara.